Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Admin di channel trading saham channel yang membahas tentang saham yang ada di Indonesia sesi kali ini kita akan membedah mengenai saham BRMS yang mana saham BRMS ini paling banyak dibicarakan dan paling banyak untuk direview banyak teman-teman kami yang trading di saham BRMS yang minta dibedah mengenai saham BRMS secara perlahan terima kasih pada saham BRMS kami yang pengen penjelasan itu pelan-pelan kita ikuti yang pelan-pelan dan kadang juga ada di saham BRMS kami banyak yang bicara yang berdele-dele kita ikuti saja penonton kami seperti itu silakan kami juga butuh support kalian agar channel ini bisa berkembang seperti itu jangan lupa kalian bisa kunjungi channel kami yang lain mengenai dari invest saham swing trade terus ada analisa teknikal dan juga analisa fundamental kalian bisa kunjungi channel kami yang lain agar mempositifkan passion kalian itu ada di mana dan kebetulan kami dari akademisi dan juga kita juga praktek juga ya di saham di pasar modal ini kebetulan kami juga di support dari pasar modal kuliah juga semua dari pasar modal hasil dari pasar modal jadi kami lebih ke sharing ya apa pengalaman-pengalaman kami seperti itu sebelum kita membahas lebih lanjut lagi mengenai saham BRMS ini kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun anda pun keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya teman-teman jadi disclaimer on ya bagi kalian yang ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera merevuenya kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membangun trading kalian sehingga bisa jual konsisten seperti itu tak perlu panjang lebar kita akan membedah mengenai saham BRMS ini jangan di skip itu agar kalian tidak gagal paham dan kalau kita lihat secara caranya ya kita tulis dulu untuk saham BRMS ya saham BRMS ini dia masih koreksi ya WNC dulu namun kalian bisa tunggu saja di harga Rp. 140 dia itu masih uptrend ingat saham BRMS ini kenaikannya juga sangat signifikan apabila dia naik itu seperti itu kalian bisa tunggu ya kalau ingin masuk di Rp. 182 dan juga Rp. 180 atau enggak di Rp. 184 jadi kalian harus money management seperti itu dan untuk support buatnya untuk saham BRMS ini ada di Rp. 174 dan mengenai dari saham BRMS ini untuk targetnya berapa sih untuk target jangka pendeknya kalian bisa jual nanti di harga Rp. 188 dan juga di Rp. 195 dan jangka panjangnya ada di Rp. 204 yang di saham BRMS ini dan kalau kita lihat dari trendnya untuk saham BRMS ini dia masih down trend ya seperti itu dan ini ada sebuah berita ya mengenai dari saham BRMS ini dan kita apa ya kita akan koraliskan apakah ini beritanya ini mengaruhi dari saham BRMS ini ya ini kita paparkan ya seperti itu ini dari bisnis.com dan ini seperti apa ya ini bahwa dilahsir dari bisnis.com bahwa Blackrock makin getol borong saham bumi mineral atau BRMS ini ditulis oleh Nurhadi Pratomo bahwa Blackrock terus menambah kembalikan saham emiten pertambangan logam grup bakri bumi result mineral atau BRMS ini dilahsir pada 25 Januari kemarin bahwa kita baca dulu ya Blackrock kian rajin memberang saham emiten pertambangan logam grup bakri bumi result atau BRMS dan penguatan harga saham BRMS terlalu banyak hingga memasuki pekan keempat Januari tahun 2022 bergerakan parkir di level 199 pada akhir badakan selasa tanggal 24 Januari tahun 2023 dengan posisi itu harga saham bumi result mineral menguat 7,57% dalam 5 hari terakhir BRMS juga menjadi penggerak indeks harga saham gabungan atau IHSG untuk berada berjalan tahun 2023 sejalan dengan kenaikan 25,2% investor asing terpantau masih membuka netbay di saham BRMS year to date atau UTD tahun 2023 data artibus menunjukkan caratan beli bersih sekitar 41,39 miliar sampai dengan akhir sesi selasa tanggal 24 Januari tahun 2023 seperti itu kita juga harus buktikan apakah betul kenapa dia turun 3 hari berduk turut turut kita cek ke depannya untuk sambil BRMS dia bisa jadi untuk uptrend arahnya itu mau ke jalan panjang 264 dan juga di 300 waktunya dia itu manggung dia turun koreksi benar dan dia akan naik seperti itu kita harus buktikan mengenai dari stock price price beresim ini bitnya ada Rp1.100.000 dan offernya Rp939.000 dan kalau kita lihat dari aslinya masih distribusi namun dia sudah turun 3 hari berturut-turut dan kalau kita lihat dari karakternya sampai sini maksimal dia turun 3 kali silakan kalian bisa di hk kemudian besok akan dibawa naik itu 1-4 namun kalian jangan FOMO kalian harus money management dan asing ini baru keluar cuma 7 setidaknya tanggal 24 ini sudah masuk Rp24.000.000 dari finansialnya di kuadral ketiga Sampai remes ini PBV 1,7 dan price equity ratio minus 23 dan ending percent minus 4 book value ada 108 dia sudah di harga 114 ini sudah raja mahal bahwa sambil remes ini tadi kemarin dibuka di harga 194 dan hack nya ada di 194 ada penuh nya ada 182 dan untuk frekuensi nya ini mencapai Rp17.000.000 dan volumenya mencapai Rp8.300.000 dan head transes nya Rp154.000.000 untuk sambil remes ini market cup nya juga besar ini ada Rp26.000.000 atau Rp26.000.000.000 dan IEP nya ada Rp184.000.000 dan ini ini dijaga paling bawah silahkan kalian bisa di HK karena target jangka peneknya ada Rp186.000.000 di sini dan juga Rp190.000.000 ini dijaga seperti itu bandarnya itu memasang seperti itu dan kalau kita lihat dari news bahwa ini tanggal 28 hari ini kita baca dulu sering ekspansi kapasitas pabrik emas yang berlanjut PT. Bumreset mineral TPK menagerikan pabrik emas meningkat jadi 80 emas per tahun mulai tahun 2025 dan seterusnya jadi ada itu ya saya demand positif silahkan kalian untuk invest arahnya itu mau ke 300 kalau invest terus Direktur BMS Harwin Wahyu Dayat mengatakan pada November tahun 2022 BMS mulai mengoperasikan pabrik emas kedua dengan utilitas 200 ton bijih harga 500 ton bijih per hari utilitas pabrik emas kedua ini ditargetkan meningkat ke level 1000 ton bijih per hari pada Februari sampai Maret tahun ini selanjutnya pada April sampai Juni tahun 2023 harapannya kapasitas pabrik kedua tersebut meningkat ke level 2000 ton bijih per hari ada sentiment positif secara dari dia sudah turun 3 hari ini waktunya untuk buy dan kalau kita lihat untuk down high ini para bandar ini masih money management semua ada yang pengen take profit ini di manajemen 1.000 nanti turun lagi 1.000 down 10.000 10.000 seperti itu ya teman-teman dan ini juga dan broker transasinya siapa yang mengakumulasi untuk saham ini ya ternyata adalah MG CPPD dan OD mereka beli rata-rata di harga Rp185 Rp185 kita perbesar lagi mengenai saham ini Rp185 kita kan disini masih di harga bawah bandar ya silahkan kalian bisa dihakan dan ini untuk saham BRMS ini baik untuk invest untuk trading apalagi trading fast trade swing juga enak ini untuk saham BRMS ini dan kalau trading bagaimana kak antrenya kalian bisa antren beli di harga Rp182 dan juga di Rp183 untuk target sell jangka pendeknya ada di Rp186 untuk stop loss nya ada di Rp180 dan untuk swing nya ada di harga Rp189 dan juga di Rp191 seperti itu baik mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kami akan membahas mengenai saham yang lain bagi kalian ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereviewnya jangan lupa subscribe channel kami yang lain yang yang akan membahas mengenai cara fundamental saham analisa teknikal terus ada swing trade dan juga analisa fundamental yang mana channel-channel yang akan membantu kalian menai dasar-dasar kenapa kami bisa cuan konsisten di pasar saat ini dan Alhamdulillah kami bisa kuliah lanjut di S2 hasil hasil dari trading dan juga invest dan lain sebagainya kita akan sharing ilmu-ilmu yang sudah kami dapatkan secara gratis silahkan kalian bisa tanya jawab sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati